Pernah gak sih mikirin kenapa kok Indonesia tuh alat banget kemiskinannya? Padahal katanya ya, katanya Indonesia tuh banyak banget kekayaan alamnya Apalagi kekayaan alam tambangnya Macam mineral, batu bara, logam, dan lain-lain Pernah gak sih mikirin like bener-bener mikirin atau terlintas di kepala anda-anda tuh Lah iya ya, kenapa Indonesia tuh bisa kaya banget Tapi sangat tidak kaya keliatannya Pernah gak sih nanya, lah terus itu kekayaan kita pada kemana? Mari kita coba bahas satu contoh bahan tambang Indonesia Nickel Potensi cadangan Nickel Republic Indonesia Menguasai 23,7% kekayaan dunia Dengan total cadangan lebih dari 9 miliar metric ton 9 miliar metric ton Yang berarti, kalau satu metric tonnya aja nih ya Kita ambil harga 16 USD bagaimana harga sekarang Harga 9 miliar metric ton itu 2.130 triliun 2.130 triliun Dan itu baru barang mentahnya doang Nah kita harus mengerti kalau mengekspor atau menjual barang-barang mentah Ke orang lain atau keluar negeri Itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji Karena ada yang namanya konsep nilai tambah Nah kita bahas ini aja sebentar dengan analogi petani kopi Misalkan ada petani nih Yang panen kopi dan dapat 100 kg biji kopi Kalau dijual bijinya doang mentah-mentah Harganya tuh murah guys Paling cuman 30 ribu per kilogram Yang berarti harga 100 kg biji kopi itu Ya 3 juta rupiah Tapi kalau kita panggang biji kopinya Terus kita giling Terus kita bungkus yang keren Terus kita jual Harga kopi indot tuh 100 ribu rupiah Per 200 gram Yang berarti 1 kgnya itu dihargai sekitar 500 ribu rupiah Kalau kita ekspor Harga kopi kita Di luar negeri itu 22 USD Untuk 340 gram Atau hampir 1 juta rupiah per kilogram Nah kalau kita olah jadi supit espresso Kopi 10 gram itu Kita jual Rp 25 ribu rupiah di cafe-cafe Atau berarti 1 kg kopi untuk espresso tuh Harganya kira-kira jadi 2,5 juta Kopi 100 kg yang total harga awalnya 3 juta rupiah Di hilir produksinya mencapai 100 juta rupiah Bahkan 250 juta rupiah Kalau sampai gelas Ya tentu saja ada biaya lain-lainnya Tapi poinnya adalah Rugi banget tuh Kalau sampai kita ngejual Barang-barang mentah Tanpa diolah terlebih dahulu Oke terus Kalau kopinya 3 kg Awalnya 3 juta Jadi 250 juta Kenapa gue, anda, dan kita semua harus peduli Itu kan urusan para petani kopi Urusan orang-orang kopi Gue sukanya teh Gue gak suka kopi Apa urusannya gitu Apa untungnya buat aku ngurusin kayak gituan Apalagi tabang-tabangan macam nikel Apa untungnya Nah sekarang perhatiin Dalam perdagangan biji kopi Petani mendapatkan pekerjaan Dan uang hasil penjualan Pemerintah mengambil pajak Dari uang hasil penjualan tersebut Dan uang yang digunakan oleh petani Keuntungan petani itu Akan petani pakai untuk kehidupannya Untuk membeli barang-barang Yang ketika terjadi transaksi Beli barang-barang itu pun Pemerintah mengambil pajak di dalamnya Kemudian Di tempat pemanggang dan pengolahan Hingga pembungkusan kopi Terdapat pekerja-pekerja yang digaji Dan pemerintah mengenakan pajak penghasilan Kepada pekerja-pekerja tersebut Pekerja yang produktif tersebut Juga akan menggunakan uangnya Untuk transaksi-transaksi kehidupannya Dan pemerintah juga akan mengenakan pajak Kepada orang tersebut Lalu kopi pembungkusan itu dijual Dan pemerintah mengenakan pajak pula terhadapnya Kalau diekspor Maka pemerintah mendapatkan bagian pula Dengan biaya ekspor Kalau dijual di restoran Ada pajak lagi di restoran nyentar Duit pemerintah yang banyak ini Tentu saja akan digunakan oleh pemerintah Untuk kepentingan masyarakat umum Apakah itu pendidikan Infrastruktur Dan apalah itu lain-lainnya Itulah mengapa Hal keproduksian yang sepertinya Gak ada urusan yang sama kita ini Ternyata berdampak banget Ke kita Dan fasilitas yang akan kita dapatkan Dari pemerintah Itulah mengapa Anda-anda Dan kita semua Harus peduli Nah kita balik lagi ke nikel Untuk menjelaskan segala kemelut pertambangan nikel di Indonesia Jelas membutuhkan lebih dari sekedar video pendek ini Tapi kita coba bahas garis besarnya saja Selama puluhan tahun Nikel Indonesia itu Dikeruk dan dijual Mentah-mentah ke luar negeri Kenapa? Karena kita gak punya Dan gak pernah berusaha Untuk punya ilmu maupun teknologi Untuk mengolah nikel-nikel tersebut Parahnya lagi Kebanyakan perusahaan tambang nikel Itu dimiliki Bukan oleh negara Maupun oleh pengusaha lokal Tapi kebanyakan perusahaan tersebut Merupakan perusahaan Yang dimiliki oleh asing Alhasil RI hanya menempatkan potongan-potongan Keuntungan kecil Dari hal-hal macam Royalty dan BA Explore saja Dan kalau kita gak ngerti Apa itu Royalty dan BA Explore Ya pokoknya RI hanya mendapatkan Potongan kecil banget Dari keuntungan-keuntungan yang harusnya Bisa kita dapatkan Oleh karena itu Ceritanya pemerintah Indonesia tuh Peduli banget dan ingin banget Industri di Indonesia tuh Berkembang secara mandiri Dan sumber daya alamnya Tidak disiasiakan Oleh karena itu Sejak Januari tahun 2020 Indonesia melarang Ekspor mentah Biji nikel Harapannya Ya sama dengan Kira-kira Bayangan kita dalam Cerita petani kopi tadi Nikel mentah Ditambang oleh pekerja Indonesia Lalu diolah berkali-kali Hingga menjadi suatu produk Yang nilainya jauh lebih tinggi Dari nilai mentahnya RI akan menempatkan Pajak penghasilan Dari ratusan ribu Bahkan jutaan Pekerja tambang Dan pengolahan Lini Segala lini Industri nikel tersebut Kemudian Pajak nilai tambah Setiap kali nikel Diolah menjadi Barang yang lebih kompleks Dan dijual Kemudian Bayang ekspor yang jauh Lebih banyak Karena harga yang jauh Lebih banyak Tentu saja Kemudian Royalty tambang Kemudian Pendirian industri tambang Di Indonesia Oleh warga negara Indonesia Akan menciptakan Sumber daya manusia Berkualitas Dan berpengalaman tinggi Dalam bidang industri Yang membuat Indonesia Kedepannya bisa lebih banyak Mengolah sumber karya alamnya Dan masih banyak lagi Dampak ekonomi Yang luar biasa besar Tapi ya Itu semua adalah Harapan Yang disebutkan Oleh pemerintah Dan seperti yang Bisa kita semua tebak Apa yang terjadi selanjutnya Akan membuat Kita semua Dan anda-anda Jauh Lebih Marah lagi